Informasi selanjutnya pemirsa kecelakaan tragis kembali terjadi di ruas jalan lintas Sumatra Jambi Muara Bulian tepatnya di Mendalo Darat. Korbannya merupakan pengendara motor yang merupakan mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi. Korban tewas di lokasi kejadian usai diduga terlindas truk tangki berwarna orange. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan lintas Sumatra Jambi Muara Bulian tepatnya di desa Mendalo Darat kawasan persimpangan desa Pematanggajah. Kecelakaan tragis tersebut melibatkan pengendara sepeda motor dan truk tangki berwarna orange yang menyebabkan pengendara sepeda motor tewas di tempat kejadian. Dari keterangan warga setempat, kecelakaan bermula saat pengendara motor dengan nomor polisi B6977VJK yang melaju dari arah kota Jambi diduga terjatuh lalu terlindas oleh truk berwarna orange. Namun belum diketahui secara pasti apakah pengendara motor tersebut jatuh akibat tersenggol atau jatuh terlebih dahulu baru kemudian terlindas truk. Akan tetapi dari keterangan warga yang berada di lokasi kejadian, truk tangki tersebut melarikan diri. Dan dari pengejaran, pihak kepolisian menemukan truk tangki yang diduga merupakan truk yang terlibat kecelakaan tersebut terparkir di kawasan SMP Negeri 7 Mor Jambi tanpa pengebudi. Dari identitas yang didapat, korban bernama Hairun Nisha dan merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi. Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian dan saat ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Rilis Carlina, Cik TV, melaporkan.